Kali ini gue akan nge-review mobil Yoniq 5, body kit Koga! Oke guys, di sebelah gue udah ada Om Andra dari Platinum Auto Workshop Om, selamat menikmati mobil ini akhirnya di launching ya Alhamdulillah, di launching kemarin jam 1 siang Jam 1 siang, nah kebetulan gue kemarin tidak bisa hadir Om karena kita ada agenda lain Tapi gue lihat antusiasnya luar biasa nih Pertama, dari teman-teman media, dari penonton dan pengunjung di sini Ini setiap gue tanya tadinya pilihan mobil kalian mana yang paling suka di acara MX Katanya Koga ini Alhamdulillah berarti ya Yoi, karena dari pertama yang gue lihat, modifikasinya mobil listrik Mobil listrik, iya Yang notabene mobilnya udah ganteng nih Tapi dibuat makin ganteng lagi sama Om Andra Nah, ini boleh kasih lihat ke teman-teman nggak sih Om? Apa aja yang dilakukan perubahan di mobil ini nih Om? Perubahannya dari segi eksterior yang lebih banyak ya Pamper depan itu udah ganti full semua Terus ditambahin splitter bagian bawahnya Terus kemudian overpender di kiri kanan, depan, belakang Terus tambahan side skirtnya Side skirtnya Kemudian tambahan spoiler di bagian belakang Dan di bagian paper belakangnya itu ada penambahan diffuser Penambahan diffuser Nah, itu semua di karbon Kemudian dari bodinya kita udah repen ulang Repen ulang Nah, ini warnanya apa nih Om? Untuk warna karena kita kepengen beda dari yang lain ya Karena untuk ionic kita pastikan untuk ionic ini yang pertama di dunia yang dimodifikasi se-extreme ini Itu bisa dipastikan ya Bisa dipastikan Dan yang bikin banget lagi, kita bisa dihargain lah nantinya di kancah nasional Yoi Ini karya anak bangsa, bahan lokal juga Iya Nggak kalah keren-kerennya gitu Bener Dan untuk mobilnya ini sendiri, udah ganteng banget Dan untuk fitmentnya sendiri ini berarti air suspension, Om? Air suspension Air suspension Air suspension nih, berapa titik nih Om? Air suspensionnya 4 titik Nah, kemudian gue tambahin BBK juga bagian depan Pakai BBK juga? Pakai BBK Iya, biar makin pol Biar makin pol Dan action-action carbonnya ini Berarti ini kalau standar kan nggak ada action carbon ya Om? Berarti ini di custom lagi? Di custom lagi, dilapis karbon kevlar semua Karbon kevlar semua? Iya Total pengerjaan Om dari awal sampai sekarang berapa lama nih Om? Pengerjaan itu yang gila banget itu nggak nyampe 3 minggu nih mobil ini harus beres Untuk demi acara ini? Demi acara ini Nggak nyampe 3 minggu loh Iya Wow, ini Om bekerjain di bengkel kita yang terbaru ya, di sini? Di PAW di Bintar Rosektor 99 Bintar Rosektor 99 Iya Untuk total modifikasinya sih Om sampai saat ini udah ngehabisin berapa nih Om? Karena ini mobil sendiri ya, jadi kita belum sempat hitung kalkulasi berapa tapi ya lumayan Ini lah, dari velg Dari velg Dari velg Kerjaan body kit dan lain-lainnya lumayan Ada kesusahan nggak sih Om untuk kasih mobil listrik ini Om? Apa sama aja? Kesusahannya bisa dibilang nggak ada sih ya Hampir sama aja dengan mobil yang lain Mobil yang lain Nah next ke depannya Kodi apain lagi Om? Si Koga ini Om? Tokionik ini, ini kan kita akan produksi massal nih Produksi massal? Ini kita bakal jual body kitnya Pokoknya kita namakan Coga Body Kit Coga Coga? Kalau orang Minang tau artinya Coga? Coga saya kurang paham Kurang paham Minang tapi nggak Minang banget, artinya betul-betul Kalau Coga itu bahasa Gue ngambil emang dari bahasa Minang ya Karena pengen ngangkat budaya Minang sedikit Itu Coga itu artinya bagus, ganteng, keren Pokoknya yang oke-oke lah Kalau gue tau Coga itu artinya cowok ganteng Cowok ganteng Cowok cocok lah Belum terlalu ganteng Tapi Om Andra sendiri nih Salah satu penutan gue karena paling netel abis Walaupun sudah berumur tapi lihat gayanya Wah jangan ditanya kalau Om Andra Masih 2-3 umur gue Saya percaya Oke Om Andra Thank you Om sekali lagi dan boleh infoin lagi Om Alamat bengkel Om ada dimana nih Om? Alamat bengkel kita itu di Vila Bintaro Jalan Kalimantan No. 74 Jombang, Siputat Siputat Vila Bintaro Sektor 9 di depannya Nah itu alamat terbaru untuk wilayah DKI Jakarta lah sepertinya DKI Jakarta Boleh kalian langsung datang aja ke situ Karena itu bengkelnya baru Gue lihat-lihat ada cafe juga Om ya Ada cafe, ada parwos, lengkap ada detailing Wih, jadi udah paket lengkap lo nggak harus kemana-mana Langsung aja ke situ Oke Om Andra Terima kasih banyak sekali lagi Siap Om Inilah dia hasil karya anak bangsa Asal dari Minangkabal Gue sih nggak nyangka banget Karena mobil listrik ini bisa sekeren ini ya Apalagi pekerjaannya hanya 3 minggu Yang diburuhin untuk acara BMX 23 untuk launchingnya body kit dari Choga ini sendiri Yang artinya adalah kebagusan ya Itu dibilang Om Andra tadi Modifikasi itu bisa bebas kemana aja dan Nggak hanya mobil biasa, mobil ini juga bisa dimodifikasi Nah kalau teman-teman sekalian itu Kalian bisa mendapatkan body kit ini Karena akan dijual massal Sama Om Andra sendiri Siapa tahu Banyak mobil listrik yang lain yang pingin pasang Tentunya Yoniq 5 Dan mungkin Om Andra sendiri bakal ngeluarin versi-versi mobil yang lain ya Tapi sih ini menurut gue Salah satu mobil Yoniq 5 yang terkece pada saat ini Mungkin dunia kata Om Andra tadi kan Nah ini dia nih Itu dia, kalau gue sih terkesima banget Karena gue lihat dari bagian depan aja Ini gue kasih lihat ya tipis-tipis Nih Ini karbonnya cakep banget dan Bener-bener Nempel aspal banget Seekor mobil listrik Eoniq 5 yang biasanya kita lihat Bentukannya kayak robot-robot Atau di jalanan kayak kotak-kotak Jadi bener-bener ngebeget dan Ambles guys Nah Kalian wajib banget untuk Subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Karena banyak video-video menarik di episode yang kedepan Segitu video gue kali ini Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen Untuk kedepannya jangan di skip-skip Gue Sultan pamit untuk diri Ingat velg Ingat ASR